Saudara meskipun sempat terkendala pelayaran selama satu hari karena cuaca buruk, pelabuhan penyeberangan Ulele kembali normal meskipun cuaca mendung, pelayaran tetap berlangsung seperti biasanya karena banyaknya pemudik maupun wisatawan yang berlibur ke Sabang. Untuk mengantisipasi arus liburan bagi wisatawan dan arus mudik, pelabuhan pelayaran Ulele Banda Aceh tetap melakukan pelayaran bagi penumpang. Tidak ada penambahan kapal, namun untuk mengantisipasi banyaknya penumpang dan wisatawan, penambahan rute pelayaran dari dua kali sehari saat ini bisa mencapai empat atau lima kali pelayaran dalam sehari. Penumpang yang biasanya normal kini harus mengantri untuk mendapatkan tiket perjalanan. Penambahan penumpang sendiri diperkirakan akan sampai hingga Kamis esok. Mengingat libur panjang sekolah dan lebaran, namun wisatawan juga diharapkan berhati-hati karena mengingat cuaca masih dalam keadaan kurang bersahabat. Tergantung cuaca untuk penambahan dan bergantung penumpang. Untuk ini hari yang sudah berangkat, kapal ekspresi hari sudah tiga trade, Sabang. Dan kapal rute ada dua trade berangkat. Lebih ramai tahun ini, ada meningkatan ada berapa persen dari, ada 11 persen dari tahun-tahun yang lalu ya. Posko pengamanan juga disediakan untuk para wisatawan dan pemudik. Tim Sar Banda Aceh juga melaksanakan patroli laut untuk mengantisipasi jika terjadinya cuaca buruk maupun hal lainnya saat pelayaran penumpang berlangsung dari Ulele ke Balohan Sabang.